Forkopimda, Kabupaten Bandung meninjau sejumlah objek wisata di kawasan Pasir, Jambu, Ciwidei, dan Ranca, Bali. Tinjauan dilakukan untuk memastikan seluruh objek wisata yang ada di Bandung Selatan ditutup untuk sementara waktu. Menyusul adanya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat pasca viralnya sejumlah video di media sosial yang memperlihatkan ribuan wisatawan memadati objek wisata tanpa menerapkan protokol kesehatan. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung yang terdiri dari Bupati Bandung dan DIM 0624 Kabupaten Bandung dan Kapolresta Bandung melakukan tinjauan ke sejumlah objek wisata di kawasan Bandung Selatan, terutama Pasir, Jambu, Ciwidei, dan Ranca, Bali. Peninjauan dilakukan untuk memastikan sejumlah objek wisata yang ada di kawasan ini ditutup untuk sementara waktu. Penutupan dilakukan setelah adanya koordinasi langsung antara pemerintah daerah Kabupaten Bandung dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Setelah dilakukan monitoring dan pengkajian, menyusul beredarnya sejumlah video viral di media sosial yang memperlihatkan ribuan wisatawan memadati objek wisata tanpa menerapkan protokol kesehatan, Porkopimda Kabupaten Bandung memutuskan menutup seluruh objek wisata di kawasan ini untuk sementara waktu. Namun, meskipun demikian, Bupati Bandung Dadang Supriyatna menuturkan pihaknya akan melakukan evaluasi dalam beberapa hari ke depan pasca penutupan sementara objek wisata. Pemerintah Kabupaten Bandung akan mempersilahkan pengelola untuk membuka kembali dengan berbagai syarat dan ketentuan, yakni dengan memperlakukan pembatasan jumlah pengunjung serta penerapan protokol kesehatan yang ketat. Namun apabila masih ada pengelola objek wisata yang membandal, pihaknya akan merekomendasikan agar ditutup secara permanen dan dicabut izin operasionalnya. Evaluasi setelah ini, bagi camat yang ada tempat wisatanya di darah atau wilayah masing-masing, ikut zoom meeting bagi yang jauh dari pacira. Nah, kita evaluasi berapa tempat wisata di masing-masing wilayah. Setelah itu kita putuskan, mana yang harus duduk total, mana yang harus buka tetap menggunakan podcast, mana yang kira-kiranya areal yang outdoor terutama ini harus tetap ada penjagaan dan minta bantuan juga Pak Kapolres tentang buka tutupnya di pintu masuk di satu ya atau daerah pengalengan kita lihat di Banyaran. Tentu bukanya di Kamasan dan di Salengka terutama dan Tahura. Sementara itu, guna mengantisipasi pengendara yang akan berwisata di sejumlah objek wisata Ciwidei, pihak kepolisian Resort Kota Bandung akan memperketat pos penjagaan dan penyekatan di gerbang keluar tol Soreang, serta di jalan raya Sadu yang menghubungkan antara Soreang-Ciwidei. Polisata Bandung pun akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait ditutupnya seluruh objek wisata untuk sementara waktu. Kita dengan muspida atau porkopimda telah melakukan setidak di lapangan. Hari ini kita lihat sama-sama, Cimaal ini yang kemarin cukup viral, sudah kosong, berarti tidak ada pengunjung. Langkah antisipasinya, kita ada penyekatan, pertama di Ghetto Seroja. Sudah di-warning dari awal bahwa untuk wilayah Pacira ini, kita tutup sementara dulu sambil lakukan evaluasi. Kemudian kedua, titik penyekatannya di Simpang Sadu. Sama menginformasikan bahwa untuk di Pacira ini sementara ditutup dulu. Itu beberapa langkah pintu akses masuk menuju ke CWD ini. Seperti diketahui sebelumnya, pada hari Sabtu kemarin, jagat media sosial, terutama beberapa akun informasi Kabupaten Bandung, diramaikan dengan sejumlah video yang memperlihatkan ribuan masyarakat memadati sejumlah objek wisata. Reji Tia Prasaja, Bandung TV